Kader dan simpatisan Partenas Dem Bali bertekad menorehkan sejarah baru melalui pemilu presiden dan pemilu legislatif 17 April mendatang. Tekad ini terangkum dalam ikrar Partenas Dem Bali berhadapi pemilu 2019. Ikrar ini dibacakan pada deklarasi akbar pemenangan Jokowi G.H. Maru Amin dan Partenas Dem di Stadion Wikrama Mandala, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu sore. Kami bersumpah untuk mengawal dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikrar tersebut adalah mengawal dan mengamalkan Pancasila, menjaga persatuan Indonesia, menjaga keutuhan NKRI, menjadi motor semangat ahimsa dan politik bergembira, memenangi pemilu legislatif dan memenangkan pasangan Jokowi G.H. Maru Amin. Ikrar menciptakan politik bergembira telah tercipta saat deklarasi akbar. Tidak kurang dari 30 ribu kader dan simpatisan Partenas Dem memadati stadion yang berlokasi di kaki gunung agung ini. Pengemasan prosesi deklarasi yang dipadukan dengan pentas ini berhasil mengubah peristiwa politik menjadi pesta rakyat. Suasana pesta rakyat mulai tercipta ketika Ketua Umum Partenas Demi Surya Palong tiba di lokasi. Ia disambut 500 penari yang mementaskan tari pendet atau tari penyambutan. Penyambutan berlanjut dengan tabu beleganjur yang melibatkan 100 orang penapuk. Pentas tari rudat menambah meriah suasana, sekaligus berhasil menciptakan suasana keragaman. Prosesi penyambutan diakhiri pentas tari mekepung. Pentas tari khas Bali Barat ini diiringi tetap buhang jegok atau alat musik yang terbuat dari bangunan. Sejalan dengan ikrar kader Partenas Demi Bali menciptakan politik bergembira. Ketua Umum Partenas Demi Surya Palong menyatakan, pemilu bisa menghasilkan kerugunan bila semua pihak mengamalkan semangat persaudaraan. Pemilu adalah merupakan hak dan kewajiban bagi kita seluruhnya, bagi warga negara-negara. Itu adalah merupakan amanat yang diberikan oleh konstitusi. Pada rakyat diberikan hak untuk mempergunakan hak politik yang ada pada diri. Demikian juga kita seluruhnya. Ini adalah waktunya, lima tahun sekali rakyat akan mengevaluasi, mengevaluasi sejauh mana kinerja yang dilaksanakan oleh administratif roda pemerintahan. Rakyat juga mengevaluasi sejauh mana kemampuan hasil kinerja, peran lembaga legislatif dengan anggota-anggotanya yang sudah berlangsung selama ini. Kita akan melaksanakan pemilu ini. Tetapi kita perlu mengingatkan, pemilu bukan berarti menghalalkan semua cara terjadi proses hasut-menghasut. Aduh domba di antara kita, membawa politik aliran yang seakan-akan kita bisa berpisah di antara satu sama lain, karena seakan-akan pemilu adalah hidup matinya bagi kelangsungan perjalanan bangsa ini. Kita perlu ingatkan, hidup matinya perjalanan bangsa ini ditentukan oleh kita sendiri. Apabila kita masih memegang teguh prinsip-prinsip dasar kita, kita adalah sebangsa dan setanah air. Kita adalah bersaudara di antara kita, Insya Allah pemilu tidak akan menghasilkan pepercahan, tapi tetap menghasilkan kerugunan di antara kita. Surya Palo juga menyatakan, melalui politik gagasan gerakan perubahan restorasi Indonesia, Partai Nasdem menginginkan persatuan dan persaudaraan dengan membangun semangat kekitaan di tengah keragaman. Untuk itu, dalam kapasitasnya sebagai kadar dan pendiri Partai Nasdem, Surya Palo berjanji mendedikasikan dirinya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kalau kita mengenal dulu, Sang Patih Gajah Mada dalam sumpah palapanya, bersumpah untuk mempersatukan Nusantara, bolehlah saya katakan, sebagai kehadir dan pendiri Partai ini, saya bersumpah, untuk tetap menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan energi diri saya yang ada, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari seluruh gangguan dan kebaan dari manapun datang. Tidak ada tempat yang bermain-main untuk mencoba mengadu domba dan terakhir. Bagi kader dan simpatisan Partai Nasdem, sejarah baru hasil pemilu di wilayah Provinsi Bali berarti merebut minimal 1 kursi DPR RI, 11 kursi DPRD Provinsi, dan 75 kursi DPRD Kabupaten Kota. Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Pada pemilu 2019, di provinsi berpenduduk 4,2 juta ini diperbutkan 9 kursi DPR RI, 45 kursi DPRD Provinsi, dan 350 kursi DPRD Kabupaten Kota. Dari Kabupaten Karangasembali, Tim Liputan, Metro TV. Indonesia Jaya Nasdem, 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 Cinta demokrasi yang adil Membangun negeri dengan bineka tunggal ikat Junjung tinggi Pancasila Nasdem, Nasdem, Nasdem Adil makmur dan sejahtera Itulah arah bangsa masa depan gemilang Indonesia Jaya Nasdem, Nasdem, Nasdem Cinta demokrasi yang adil Membangun negeri dengan bineka tunggal ikat Junjung tinggi Pancasila Nasdem, Nasdem, Nasdem Adil makmur dan sejahtera Itulah arah bangsa masa depan gemilang Indonesia Jaya Terima kasih telah menonton!